Allah konfig manusia itu lelaki itu untuk mempunyai kemungkinan menyukai lebih dari satu wanita. Fitrahnya perempuan itu kan memang Allah tetapkan rasa cemburu. Barang siapa yang bersabar, maka akan mendapatkan palah sahib baginya. Emangnya kita masuk ke surga itu hanya kita dipoligami? Ibadah harus menyakitkan kita sih. Apakah nggak ada ibadah yang lain? Waktu akan menunjukkan bahwa sebetulnya ternyata tidak ada yang rusak. Di negara mayoritas muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, poligami kerap menjadi topik pembicaraan yang kontroversial. Indonesia ada di tengah pertarungan definisi menjadi muslim sejati. Namun hanya sedikit yang sanggup memecah belah umat seperti poligami. 86 persen penduduk Indonesia menentang praktek ini. Ada sekelompok orang yang mencari celah untuk mengubah perspektif negatif poligami. Gue pergi ke konferensi komunitas poligami di Bekasi, Jawa Barat. Untuk melihat langsung seperti apa relasi pernikahan paling kontroversial di Indonesia ini. YKS ini yayasan keluarga sama pro-indonesia. Ini esensi dari Kobi Darat tadi sampaikan Kang Risti agar kita saling selatromi. Anda yakin? Ada yang belum kenal dengan teman sebelahnya mungkin. Siap ya Bapak-Ibu sekalian, kita mulai dari ifan. Motivasi bisa saya penasaran atau saya pengen nambah. Insya Allah sih cita-citanya pengen istrinya empat. Baik-baik manusia yang istrinya paling banyak. Woy, Masya Allah. Di akhir zaman ini paling besar fitnah itu dari wanita. Saya ingin menyelamatkan hakidah keluarga saya. Mohon doanya mudah-mudahan keluarga kami bisa sampai ke surga. Tangan gue dingin banget sekarang. Kayak gue shock aja. Bahwa kakak-kakak yang gue takutkan akan keluar. Ternyata memang benar keluar. Adanya KB-KB itu ajaran-ajaran dari orang di luar Islam agar umat Islam itu sedikit. Makanya kita lawan dengan adanya oligami untuk memperbanyak umat-umat Islam. Rasanya ingin batalku, Mas. Saya ratu pertama Mas Ringo. Ratu pertama Mas Ringo. Anak ratu kedua-duanya Om Ringo. Yang tadi Mas Ringo ini Om Ringo. Saya adalah istri dari Pak Noval. Motivasinya sudah jelas. Saya datang kemari ingin mencarikan Madu atau istri buat suami saya. Pastinya biar menalikan anak-anak biar gak kejang kalau uminya di poligami. Saya Ardu ya. Dari VFN Indonesia. Di sini lagi di cari cewek. Rizky Ramdhani adalah sosok di balik konferensi poligami ini. Ia wajah modern poligami Indonesia. Dengan kemampuan finansial di atas rata-rata dan pendidikan yang tinggi, ia menjadi juru kampanye praktik yang banyak orang Indonesia anggap tabu atau bahkan mengerikan. Kini Rizky beristri dua, Dwi, yang sudah 14 tahun dinikahinya, dan Rima, istri muda yang sedang mengandung anak limanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ganggu nih. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Assalam dulu, Mak. Tante. Halo. Waalaikumsalam. Siapa nih namanya? Azma. Azma. Ini? Ikhlas. Oh, ikhlas. Siapa? Nafi. Nafi, Azma, ikhlas. Nafi, gak mau salaman ya? Udah, udah. Allah konflik manusia itu lelaki itu untuk mempunyai kemungkinan menyukai lebih dari satu wanita. Nah, itu yang terjadi. Persilingkuhan ada gak? Teh. Gak ada. Yang jajan banyak gak? Banyak lah pasti. Itu bukti bahwa hakikatnya dorongan-dorongan itu gak bisa dinafikan ada pada laki-laki. Tapi di sisi lain, Islam memberikan jalan keluar. Itu apa? Nikah lagi. Menyalurkan nafsu kepada istrinya menjadi ibadah. Yang asalnya cuma satu ibadah di satu titik menjadi dua ibadah di dua titik. Kan itu logika matematisnya kurang lebih seperti itu. Ketika saya menyadari itu, saya mengambil cermin dan itu ada potensi terjadi pada diri saya ketika Masa Ta'aruf saling mengenal. Saya nanya sama si teteh, kalau saya nanti menikah lagi boleh gak? Beradu argumen. Bertahun-tahun saya mengomunikasikan masalah poligami ini. Karena pada faktanya kita pun harus surrealistis. Kenapa? Karena perempuan itu lebih dominan perasaannya ketimbang akalnya. Lebih besar rasa cemburunya ketimbang logikanya. Karena kalau berpikir secara logik, sebetulnya tidak ada yang hilang. Diri saya tetap hadir bersama Anda. Saya tetap hadir untuk anak-anak. Nafkah tetap saya kasih, tidak ada yang berubah. Apa yang secara matematis berkurang? Lantas siapa sebenarnya yang bisa berpoligami? Orang yang seperti apa? Manusia itu bisa melakukan poligami. Asal dia bisa berlaku adil. Yang seperti apa adil? Dan siapa yang bisa menilai bahwa hal tersebut adil atau tidak? Allah tidak menuntut adil dalam masalah perasaan. Karena perasaan gak bisa dihitung. Perasaan gak bisa dikuantifikasi. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui Saya ini lebih sayang ke yang pertama, lebih sayang ke yang kedua. Nah yang dituntut adil oleh Islam. Dituntut adil oleh Allah. Padahal yang bisa dikuantifikasi. Dalam hal apa? Jumlah malam. Dalam hal? Nafkah. Kalau di sini tiga hari, maka nanti di sana harus tiga hari. Ada mungkin yang menyatakan juga bahwa ini merupakan istilahnya kekerasan terhadap perempuan sendiri. Secara tidak langsung mungkin menyakiti perasaan mereka. Syariat ini memosisikan perempuan sebagai makhluk yang berharga yang bukan hanya sebatas dipakai, kemudian ditinggalkan begitu saja. Tidak. Kalau Anda mencintai orang tersebut, maka hargailah, maka muliakanlah perempuan dengan jalan menikahinya. Sementara selingkuh, adanya prostitusi, adanya lokalisasi, kenapa tidak dianggap kaum feminis misalkan mengelulukan itu adalah bentuk penindasan dan perendahan terhadap harkat, derajat, martabat perempuan. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk kebebasan. Kenapa kata kebebasan itu tidak diterapkan juga pada pelaku poligami? Ini kan sesuatu yang tidak adil. Benar nggak? Tidak, dah. Terima kasih. Selamat menikmati. Mari menikmati kursinya. Kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi-kursi. Ini bawahnya di atasnya. Ini nggak ada kasih. Sudah satu emang. Ya emang. Kenapa saya melarang gitu? Emangnya saya Tuhan? Gitu lah. Karena bagi saya tidak ada kehinaan di atas, di dalam status itu gitu. Nggak ada. Karena saya juga ada beberapa teman gitu yang curhat. Suaminya selingkuh gitu, main perempuan. Beberapa kali tapi dianya tetap mempertahankan rumah tangganya gitu. Banyak ibu rumah tangga yang akhirnya tertular HIV-AIDS. Karena suaminya sering jajan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kembali lagi, menjalur kepada apa yang telah ditetapkan rob kita gitu, Allah subhanahu wa ta'ala, kerusakan-kerusakan itu tidak akan terjadi gitu. Sempat bertentangan nggak sama hati Nurani ketika, oh ya ini boleh nih di Islam gitu. Mubah hukumnya. Tapi kalau dari hati Teteh sebenarnya sebagai perempuan mungkin nggak mau ada yang lain gitu. Kalau fitrahnya perempuan itu kan memang Allah tetapkan rasa cemburu bagi wanita. Barang siapa yang bersabar karena mengharap ridho dari Allah, maka akan mendapatkan pahala syahid baginya. Kalau laki-laki kan kalau untuk mendapatkan pahala syahid, artinya dia harus berperang secara kital. Perempuan dengan mudahnya gitu ya. Padahal cuma dengan rasa cemburu saja, udah-udah mendapatkan pahala syahid. Kenapa sih hanya untuk laki-laki gitu, memang perempuan nggak punya nafsu yang sama gitu. Kalau perempuan dengan perasaannya itu lebih cenderung daripada akalnya gitu, tidak akan tercapai keadilan gitu. Tapi memang rata-rata ketika perempuan itu sudah melahirkan, udah punya anak, itu rasa kecenderungan-kecenderungan yang terkait seksual seperti itu agak berkurang ya. Nggak seperti laki-laki yang dia terus punya keinginan yang sama dengan misalnya awal menikah seperti itu. Yang perlu diluruskan gitu ya. Jadi jangan menganggap poligami itu sebagai ayin gitu. Dan ya ingatlah gitu bahwa ya kita itu di dunia ya cuma sebentar gitu. Yang harusnya saya cintai itu bukan makhluk loh gitu. Tapi kan harusnya siapa yang menciptakan kita gitu. Toh kita ketika kembali suami tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat gitu kan. Siap-siap ya, kamu ke sana ke rumah. Udah lah sama si bibi aja itu mah. Anak-anak masuk dulu mobil. Masuk di tengah ya. Masuk, masuk, masuk. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Siap. Yuk. Umi di tengah dengan anak-anak. Pagi ini kita bakal jalan-jalan sama keluarganya Kang Rizky ke daerah Gunung Menglayang. Ya ini kita mau ke rumah istri kedua saya, ke R2 ya. Ini kita mau jalan bareng ke Batu Kuda, Manglayang. Untuk ya sekedar jalan-jalan menikmati suasana di akhir pekan. Untuk membangun kedekatan antara istri-istri saya dan membangun kedekatan antara anak-anak dengan ibu-ibunya. Bahwa anak-anak juga perlu dekat dengan ibu-ibunya yang lain. Oke, udah sampai. Inilah kediaman istri kedua Rizky. Perempuan berumur 20 tahunan bernama Rima. Rizky bilang ia menghabiskan separuh waktunya di sini, tempat Rima dan ibunya tinggal. Hal inilah yang menjadi justifikasi Rizky berpoligami. Ia mampu menyediakan rumah berbeda untuk masing-masing istrinya. Udah berapa bulan ini tadi, Rima? Delapan. Delapan ya? Apa katanya? Cowok? Cowok katanya. Bukan cowok. Sehat-sehat yang pentingnya, Tia. Masa mama inginnya cowok. Tapi semuanya padahal. Ini bagus lah. Lihat, nak. Yuk. Habisin aja. Habisin. Aku mau. Aku mau. Tanah semenanjung. Tanah semenanjung. Jiwa dan neraga. Aku baru kelasnya. Ini siapa? Ini siapa? Dede. Dede Roya. Hei. Hei. Wedang tak enak ini. Wedang. Eh, kemarin apa sih yang enak ketemu itu? Yang... Yang apa? Baju bura atau apa sih? Kemarin itu waktu kita kesini itu. Oh, STMJ-nya dua. Kenapa dua? Lima. Enggak, dua enggak. Enggak, gue tahu ini itu. Oh, itu? Satu STMJ-nya? Enggak. Enggak tuh. Enggak suka. Enggak, enggak. Enggak lagi enggak. Enggak pengen aja. Ayo! Pernah jelas enggak sih Teh? Kalau semburu gitu. Kalau lagi jalan bareng ini misalnya. Nih, tetesnya duduk sebelahan Makang gitu. Tetesnya, aduh itu duduk sebelah. Boleh, gila sih. Handlenya gimana tuh? Handlenya ya, pasti minta suami untuk bersikap senetral mungkin, sebiasa mungkin. Biasanya hal apa sih Teh? Bikin seburu, manggil sayang misalnya ke yang lain. Jadi jangan pakai panggilan yang salah satu, kalau mau yang yang kedua-duanya. Teh, gimana kalau Teteh nih? Ya, itu aja. Kan sama Teteh lebih lama gitu. Kalau misalnya bahas nostalgia atau gimana gitu, suka mah. Oh, pernah kesini tahun berapa. Ini bagian dari ini ya, bumbunya ya. Bumbu poligami bahwa bukan berarti mereka para wanita yang ada dalam keluarga poligami, fitrahnya sebagai perempuan mati. Tidak, rasa cemburunya tetap ada. Bedanya dia bisa memanage. Karena di benak masyarakat masih terpatri bahwa anggapannya poligami itu nggak akur. Poligami itu antara istri pertama dan istri kedua saling berkompetisi, saling membenci. Nah, ini yang ingin kita lawan. Poligami yang akur itu bukan sesuatu yang mustahil. Waktu akan menunjukkan bahwa sebetulnya ternyata tidak ada yang rusak. Kan sebenarnya teteh juga masih muda gitu, ada banyak yang punya pilihan banyak gitu. Apa sih yang membuat teteh yakin kalau teteh mau gitu menikah dengan orang yang sudah punya istri? Di era sekarang ya teteh, susah banget mencari cowok yang agamanya bagus. Keluarga saya bisa dibilang keluarga yang biasa aja ya teteh, jadi saya cuma lulusan SMK. Justru bapak saya yang menyuruh saya menikah sama A. Pertamanya sih nggak nyangka ya, dan nggak pernah berpikiran buat jadi dua juga. Tapi setelah ketemu sama A, orangnya baik, agamanya bagus, terus diyakinin juga sama teteh yang buat saya yakin yang mau berpoligami. Itu nggak nyangka ada cewek sebaik teh dewi ke lapangan hatinya, kesolehannya, kesabarannya. Jadi punya kakak baru. Sebagai istilahnya istri yang kedua gitu, dan suka dapet stigma jelek juga gitu jadi pelakor. Teteh suka ada, suka ngerasa ada orang yang menyindir atau misalnya. Pelakor mungkin ngerebut ya, misalnya nggak ngerebut. Masih sama, masih suaminya teteh. Poligami mungkin saling membantu dalam urusan anak, keluarga gitu. Kalau pelakor ya nggak sih. Mungkin sayang sama ayahnya aja. Kalau ngeliat dari sisi orang mah nggak akan pernah abisnya. Mau niatnya baik, mau gimana, pasti diomongin terus. Ya santai aja sih, nyarinya juga. Rido Allah bukan rido orang lain. Rido. 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 Dari hasil interview bersama dengan istri-istri Kang Rizky, orang mungkin berpikir bahwa Kang Rizky ini menikahi istri kedua, orang yang masih polos, yang masih naif. Ini jadi problematik buat sebagian orang. Menurut Kang Rizky gimana? Jelas, indikasi itu tidak terlihat ya. Dari jawaban-jawaban istri saya yang itu saya tidak ada intervensi sama sekali, tidak ada pemaksaan, semua atas kerelaan. Dan usia istri kedua juga bukan usia yang sama sekali tidak bisa berpikir. Dan bahwa dia mau menjadi istri saya itu keputusannya sendiri yang didukung oleh keluarga ini. Tapi kan kedua orang ini, misalnya teteh yang pertama itu pasti udah belasan tahun kemudian istilahnya akan mengayomi beliau gitu. Nah yang kedua juga sama gitu, apakah jawaban-jawaban mereka ini punya secara tidak langsung, langsung tidak langsung punya influence dari Kang? Bahwa memang tadi ada penanaman-penanaman akidah yang membentuk persepsi itu satu kenisayaan yang memang ditugas seorang suami untuk membentuk istri saya. Tergantung kita mau menginstal program apa di kepala istri kita. Saya memutuskan bahwa saya, istri saya, anak-anak saya harus diinstal dengan program-program Islam. Yuk, masuk mobil. Memang tujuan gue dari awal adalah melihat langsung rumah tangga poligami. Tapi sejujurnya pengalaman ini membuat gue agak tidak nyaman. Rizky sering sekali mengandaikan istri-istrinya seperti hardware komputer yang siap diprogram. Ketika gue ngobrol dengan kedua istrinya, Rizky selalu standby di sekitar kami. Beberapa kali juga gue mendengar istri-istrinya mengulang argumentasi yang sama persis seperti kata-kata Rizky. Allah konfigur lelaki itu untuk mempunyai kemungkinan menyukai lebih dari satu wanita. Dia terus punya keinginan yang sama dengan bisa yang awal menikah karena hasrat lelaki kan lebih tinggi ya. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih independen, gue menemui seorang ibu yang berani meninggalkan pernikahan poligami. Karena khawatir di rundung keluarga, ia meminta kami merahasiakan identitasnya. Istri itu kan sudah satu ikatan ya, jadi kalau misalnya dia tertarik kepada seseorang aja gitu ya. Terasa ke ibunya tuh seperti ini ya, duduk-duduk-duduk, nyetrum ya gitu tuh. Apalagi sampai mungkin dia poligami ya, sangat terasa nggak pernah bapak minta izin ke ibu. Informasi itu kan dari orang lain, bukan dia sendiri yang bicara ke kita. Bagaikan petir tengah bolong ya, namun informasi gitu. Sekarang saya harus langsung terima, ya nantilah saya ini kan manusia, saya bukan malaikat. Untuk ibu ya, terutama untuk ibu, untuk menerima itu susah ya, untuk menerima poligami itu. Karena ibu pertahanan itu dari anak-anak aja gitu. Katanya kalau dalam pernikahan poligami cemburu itu dihitung sebagai ibadah atau pahala untuk istri, ya menurut ibu gimana? Ibu nggak percaya, ah masa ibadah harus menyakitkan kita sih? Apakah nggak ada ibadah yang lain? Pasti banyak jalan menuju Roma loh mbak. Emangnya kita masuk surga itu hanya kita dipoligami? Kalau maaf pengasih, maaf pengasih, ayah masa kita disakiti? Pertanyaan-pertanyaan dia membuat gua berpikir keras. Jika Tuhan Maha Adil, mengapa ia membuat sistem yang menyakitkan bagi perempuan? Gua sendiri tidak punya jawabannya. Tapi gua tahu seorang ahli yang bisa menjelaskan. Nina Nurmila adalah akademisi Islam yang menghabiskan belasan tahun meneliti isu poligami. Sebetulnya bagaimana sih posisi Islam terhadap isu poligami? Hanya ajaran Islam yang di dalam kitab sucinya mengajurkan, memerintahkan untuk bermonogami. Poligami itu udah ada dimana-mana tapi kemudian Islam merevolusinya secara bertahap menjadi maksimal 4 dulu. Tapi ujungnya yang diinginkan adalah fawahidatan, ya kan? Itu kan yang seringkali dikutipkan ayatnya cuma sepotong. Dicopot tengah-tengah aja. Jadi nikahilah perempuan 2, 3, atau 4. Udah gitu aja. Tapi kalau misalnya kau khawatir tidak bisa berbuat adil kepada yang 4 itu, satu saja. Satu saja. Itu yang jarang dilanjutkan. Tapi dalam Islam sendiri itu adil yang seperti apa? Apa mungkin sebetulnya seorang laki-laki itu bisa adil? Dalam surat yang sama, ayat 129 itu dibunyikan Walang ta sati uang ta dilu bainan nisa i walauharstu. Jadi engkau tidak akan pernah bisa berbuat adil diantara perempuan walaupun engkau menginginkannya. Poligami itu pasti diharamkan karena dikhawatirkan tidak adanya keadilan. Bentuk kekerasan yang paling jarang disadari sama perempuan dalam hubungan poligami itu seperti apa? Ya itu kecemburuan itu tidak dianggap sebagai kekerasan psikologis. Konstruksi budaya patriakal itu menyudutkan perempuan. Katanya kalau perempuan mengizinkan suaminya berpoligami, maka dia akan masuk surga. Mereka sangat berjuang di dalam hatinya sebetulnya, Oh sakit, sakit, tapi ini dari Allah, ini demi surga, kayak gitu. Enggak. Dalam Islam itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi janji surga untuk yang berpoligami itu, Enggak ada dalam Al-Qurannya. Jadi apapun yang benar itu kan pasti enak di hatilah. Kalau Allah itu maha adil, Enggak mungkin dong dia menurunkan ayat-ayat yang mendukung ketidakadilan. Itu yang salah bukan Qurannya, tapi cara membacanya. Lantas, apa arti semua ini? Agama memegang peranan penting dalam hidup banyak orang Indonesia, Terlepas dari apapun kepercayaannya. Risky dan pendukung poligami lainnya beranggapan praktik tersebut adalah bagian paling vital dalam mencapai puncak kesolehan. Sebaliknya, pengkritik menyebut poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Suatu praktik yang turut melanggengkan ketimpangan gender dalam masyarakat. Setelah bicara dengan salah satu penyintas, sulit untuk tidak setuju dengan perspektifnya. Namun, sulit juga mengabaikan argumen puluhan perempuan lain yang berpartisipasi aktif dalam perjodohan poligami. Di titik ini, gue belum punya kesimpulan pasti. Tapi satu yang gue tahu, seiring poligami bergerak ke ranah mainstream, perdebatan seputar poligami justru akan semakin sengit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!